Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menggelar Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional melalui Pasar Murah. Gerakan ini untuk menstabilisasikan pasokan dan harga pangan Jelang Idul Adha 2023. Gerakan pangan murah ini sebagai antisipasi inflasi kenaikan harga yang berimbas pada bahan pangan pokok strategis Jelang Idul Adha. Untuk Kabupaten Toraja Utara digelar di Lapangan Bakti, Kecamatan Rantepau, Kota Rantepau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Freddy Samuel, reporter Tribun Toraja. Silakan Rekan Freddy. Ya, terima kasih Bima dan selamat malam Tribuners. Jadi benar bahwa di Toraja Utara, tepatnya di Kota Rantepau, di Lapangan Bakti, selama dua hari, hari Senin dan hari Selasa kemarin, terkait adanya pasar murah yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional dan dalam rangka menekan angka inflasi menjelang Lebaran Idul Adha. Nah, khusus untuk di Toraja Utara sendiri, tepatnya di Lapangan Bakti digelar. Jadi perlu diketahui bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten yang mengikuti kegiatan tersebut, salah satunya di Toraja Utara. Dan untuk harga sembako dan bantuan pokok dan juga perlengkapan atau susu bayi, itu harganya terbilang relatif murah. Salah satunya yaitu terkait harga beras medium, itu di kisaran Rp45.000. Dan juga untuk bawang putih Rp23.000 per kilogram. Dan juga untuk tomat Rp9.000 per kilogram. Bawang merah Rp30.000 per kilogram. Untuk mie telur itu Rp7.500 per bungkus. Dan juga margarin Rp6.000. Dan untuk minyak goreng Rp17.000. Dan untuk telur, tomat, dan lain sebagainya juga harganya cukup terjangkau. Dimana pada intinya di kegiatan pasar murah ini, para konsumen mendapatkan keuntungan pembelian terpantau mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000 keuntungan di pasar-pasar lainnya ketika mereka membeli. Jadi masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah yang diadakan di berbagai kota di Sulawesi Selatan. Salah satu penekanan dari Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanes Basang dalam kegiatan tersebut, itu menanamkan kepada seluruh petani dan warga untuk lebih produktif dalam mengembangkan tanaman-tanaman lokal berupa tomat, cabai, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah Toraja Utara sedang mengupayakan untuk penanaman cabai khas Toraja, yaitu katokon di masing-masing lembang atau desa. Jadi seperti itu Bima, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy Samuel, repotri Buntoraja atas informasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.